Sementara itu terkait sempat viralnya penjualan surat keterangan bebas COVID-19 yang mencatut dan menyalahgunakan KOP Surat Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong, Tangerang, pihak manajemen menegaskan tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. KOP Surat Rumah Sakit Mitra Keluarga yang tertera dalam surat itu dinyatakan palsu. Untuk surat keterangan yang dijual bebas tersebut itu tidak benar. Untuk mekanisme pembuatan surat keterangan bebas COVID-19 adalah harus melakukan pemeriksaan yang pertama ada rapid test, kemudian ada pemeriksaan lab, kemudian pemeriksaan torah atau siti torah, dan pemeriksaan PCR atau swab. Himbauannya adalah untuk pembuatan surat keterangan COVID-19 diharapkan langsung datang ke rumah sakit karena hal ini sangat serius. Karena apabila dibuat cuma-cuma ternyata pasien yang positif itu akan mengakibatkan justru lojakan penderitaan COVID-19 sendiri.